Intro Kekalahan Indonesia atas Irak rupanya masih meninggalkan cerita yang berlarut-larut. Ya, meski ini masih laga pertama, namun tak sedikit orang-orang yang nyiyir dan terkesan memojokkan Sinteong. Bukan maksud membela atau apapun, tapi apapun itu ini hanya soal kehilangan 3 poin dan masih banyak pertandingan yang akan dilakoni. Untuk itulah, coach Sint sendiri juga sadar kalau ia melakukan kesalahan. Di luar memang di laga versus Irak, para pemain hampir semuanya underperform. Intro Tak bisa dipungkiri. Kekalahan 5-1 atas Irak benar-benar membuat publik tanah air kecewa. Hal yang wajar. Mengingat selama ini, ekspektasi terhadap Timah Senior sudah kandung tinggi. Terutama usai beragam hasil yang oke. Dan kekalahan atas Irak pada akhirnya, seperti menjadi peringatan. Kalau Timah Senior seolah dipaksa kembali membulmi. Lebih lanjut kekalahan atas Irak ini sejatinya bisa dijadikan bahan pembelajaran. Kalau sebenarnya, Timnas Indonesia masih banyak kekurangan. Terutama soal mental main tandak yang kayaknya mesti kembali dipupuk. Hal itu tak terlepas dari jadwal uji coba dari federasi yang lebih sering membuat Indonesia main di kandang daripada tandak. Tapi ya bagaimanapun melawan Irak di kandang mereka, memang sangat sulit. Dan bahkan 90% Filipina dan Vietnam pun juga bakal kalah. Sehingga gimana pun caranya, pertandingan melawan Vietnam dan Filipina mau tak mau harus bisa dimaksimalkan. Di sisi lain, seorang pengambat sepak bola yakni Bung Tawel menuntut permintaan maaf dari Kotsin terkait kekalahan 5-1 atas Irak. Di mata Bung Tawel, kekalahan ini sungguh gak bisa diterima. Karena bagaimanapun, Indonesia diharapkan bisa mencuri minimal satu poin. Namun nyatanya justru terbantai. Pertama, Sim Taeyong harus minta maaf. Karena sejauh ini gak pernah saya dengar Sim Taeyong minta maaf kepada publik sepak bola Indonesia. Ketika bilang meredam, berarti memang targetnya tidak mengatasi, tapi mencuri poin. Dia juga bilang Irak hanya lebih tinggi ranking saja dari Indonesia. Tapi di lapangan, realitasnya berbeda. Ucap beliau. Ya, apa yang dikatakan Bung Tawel pada akhirnya menimbulkan dua sisi perdebatan yang berbeda dari para netizen. Dimana ada yang setuju, tapi ada juga yang enggak. Bahkan tak sedikit. Yang mengatakan, kalau statement tadi hanyalah pernyataan toksik. Karena bagaimanapun, ini masih satu pertandingan. Selain itu, bila yang mengikuti betul proses Kotsin bersama timnas Indonesia, pasti tahu kok, kalau arah kemajuannya memang sudah ada. Tapi yang namanya ups and down itu wajar. Bahkan tim sekelas Inggris pun pernah dibantai kosong empat oleh Hungaria pada 2022 lalu, di ajang National League Juni 2022 lalu. Namun, enggak ada tuh tuntutan kepada sang pelatih untuk minta maaf berlebihan. Lalu, Harry Kane pun ketika itu mengatakan, enggak usah panik, karena anggap aja sedang apes. Dan itu pula yang sejatinya harus dipikirkan oleh semua elemen timnas senior, plus para netizen yang tercinta. Kalau sebagus-bagusnya pemain, pasti ada waktunya ya underperform. Lalu kebetulan aja, itu datang di lagam Long Iran. Entah itu coaching yang hilaf dalam menentukan starting 11, lalu pemain timnas yang mendadak hobi blunder. Ya, anything can happen gitu loh dalam sepak bola, jadi tetap tenang dan enggak usah panik berlebihan. Sedih, kecewa, dong, kok itu pasti. Tapi bagaimanapun, masih ada banyak pertandingan. Dan peluang Indonesia di grup ini juga masih 99% terbuka kok buat Loss. Ya, terlepas dari apapun, intinya jangan toksik dalam mengkritik pemain Indonesia. Kritiklah sesuai apa yang terjadi di lapangan. Seperti Dendy, yang di lagam Long Irak cuma lari-lari doang. Lini tengah yang ha-ha-hihi, lini belahang yang rapuh, hingga Nadeo yang katanya one shoot one goal. Jangan sampai kritik itu justru mengarah kepada hujatan yang sampai ranahnya pribadi. Karena sekali lagi, ini baru satu pertandingan. Dan pastinya, coachin enggak bakal tinggal diam dong. Ia tahu kok apa yang harus ia lakukan. Sehingga kita nih, jangan pernah merasa lebih pinter dari pelatih. Sebab begitulah sifat netizen republik tercinta ini. Merasa lebih hias gitu dari pelatih. Enggak inget, dulu ada nih sebuah timnas yang dibentuk atas dasar pilihan netizen. Eh, ujung-ujungnya main katrok juga. Dikualifikasi Pela Dunia 2022. Kalah dari tetangga macam Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia. Lalu kena hajar pula dari Uni Emirat Arab. Untuk itu sekali lagi, jangan toksik dalam mengkritik. Toh kalau Indonesia bisa menang home dan away melawan Vietnam serta Filipina, plus imbang aja nih melawan Irak di leg keduanya, kan ujung-ujungnya lolos juga. Jadi, peluang itu masih ada. Maka dari itu tetap tenang, kalem, dan terus optimis. Oke? Terima kasih sudah menonton!